cara mengobati penyakit kutil kelamin dengan obat denatur indonesia disini terdapat 6 jenis obat semua obat ini berbeda-beda tentu untuk khasiatnya yang pertama adalah kapsul gangji kemudian kapsul gosia kapsul bersih darah dan juga kapsul bipeca nah itu adalah obat dalam yang digunakan di klinik denatur yang tujuannya itu untuk membantu menetralisir virus penyebab penyakit kutil kelamin sedangkan untuk pengobatan luarnya disini terdapat salep perontok ampiloma dan juga salep antiseptik salep cidenatur indonesia ini merupakan pengobatan yang dikombinasikan yang menurut kami itu lebih efektif karena penyakit kutil kelamin sendiri pengobatannya itu harus dalam pada dua sisi pengobatan untuk aturan pakai disini sudah terdapat aturannya disini ya diminum tiga kali sehari ambil dua kapsul untuk sekali minumnya untuk kapsul gangji kemudian gosia kemudian gosia ambil satu kapsul untuk setiap kali minumnya bersih darah bipeca sudah ada aturan pakainya yang tertulis dalam kemasan sedangkan untuk aturan pakai salep perontok sebelum Anda melakukan penggunaannya bersihkan terlebih dahulu area kutil ya bisa dengan air bersih ataupun dengan tisu basah kemudian kocok terlebih dahulu ya ambil kapas maupun korek korek kuping untuk sebagai alat pengolesannya ya oleskan tipis pada area kutil ya tunggu hingga 20 menit kemudian bilas dengan air lalu Anda baru oleskan salep G.D.Natur Indonesia penggunaan salep perontok dan juga salep antiseptik ini tiga kali sehari maupun bisa lebih lakukan langkah ini secara rutin supaya penyakit kutil gelamin yang Anda derita pun lebih cepat untuk dihilangkan silahkan jika Anda berminat dengan pengobatan ini Anda bisa konsultasikan melalui call center kami yang sudah saya kaitkan pada deskripsi video ini maupun kunjungi alamat kami ya klinik kami di Cilacap Jawa Tengah berjumpa lagi di video saya yang berikutnya salam sehat G.D.Natur Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati